Kenalan yuk, perkenalkan nama saya Amelia Rahma Pertiwi, mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Sekarang aku ada di Dekanat Fakultas Bahasa dan Seni. Mau tahu di dalam ada apa saja? Yuk ikut! Di sini adalah Gedung Pusat Fakultas Bahasa dan Seni. Di Fakultas Bahasa dan Seni, ini ada enam jurusan. Salah satunya adalah jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang ada di depan saya ini adalah Gedung Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia terdapat dua produk. Yang pertama ada Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan yang kedua ada Sastra Indonesia. Di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ini, kalian bisa banyak belajar. Salah satunya adalah puisi, novel, dongeng, drama, jadi penulis, dan bahkan kalian bisa menjadi guru bahasa Indonesia. Sobat UNES, kali ini saya akan mengajak kalian ke Gedung Sendra Tasik yang ada di belakang saya ini. Di jurusan Sendra Tasik terdapat dua prodi. Yang pertama ada Pendidikan Seni Musik dan Seni Tari. Bagi teman-teman yang memiliki passion di Seni Tari ataupun di Seni Musik, yang minat di antara Seni Musik dan Seni Tari, kalian bisa langsung aja daftarkan diri Sobat UNES di Sendra Tasik. Kalau tadi aku udah menahuin Sobat UNES mengenai Seni Tari dan Seni Musik, kali ini aku mau ngajak Sobat UNES untuk mengenal lebih dalam mengenai jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris terdapat dua prodi. Yang pertama ada Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris. Nah itu tadi tiga jurusan yang udah aku jelasin ke Sobat UNES. Masih ada tiga jurusan yang belum aku jelasin, ada Bahasa dan Sastra Asing, Bahasa dan Sastra Jawa, dan Seni Rupa. Sampai ketemu minggu depan, kenalan yuk! Sampai ketemu minggu depan, kenalan yuk!